Gunung selamat 3428 mdpl Kabupaten Purpalingga desa Bambangan pendagian kala ini saya ditemani oleh teman-teman baru rompongan dari Bandung yaitu Ivan Arya Abril Alif Fajar mereka adalah belajar yang berlulus dengan membuat acara perpisahan sekolah para sahabatnya dan Alhamdulillah dalam perjalanan kali ini ada teman ngoprol dalam perjalanan pendagian di Gunung Selamat yang merupakan atap Pulau Jawa provinsi Jawa Tengah khususnya di pagi hari ini Alhamdulillah cuaca sangat mendukung sangat cerah jadi saya mendapatkan view dari pemandangannya yang di di sekitar kaki gunung sangat sangat indah dan dalam perjalanan saya dari Basecamp Bambangan menuju ke seluruh faktasi banyak lahan pertanian warga berupa sayur-sayuran dan view kali ini memang benar-benar bagus karena cuaca yang cerah daripada sebelum tahun yang lalu saya mendaki ke Gunung Selamat ini sangat berkabut karena memang cuacanya cuaca saat itu musim hujan jadi pemandangannya tidak maksimal seperti saat ini sedikit saran buat teman-teman yang ingin mendaki di Gunung Selamat ini kalau ingin mendapatkan pemandangan yang maksimal indahnya jangan waktu musim penghujan karena pada saat musim penghujan kaput awan sangat tebal jadi viewnya banyak yang tertutup untuk masalah terikmaya matahari di siang hari kalian enggak perlu khawatir karena mendekati pos 1 di Gunung Selamat hutan mulai lebat vegetasinya lumayan jadi nggak khawatir kalau kepanasan di jalur pambangan ini nyaris tidak ada jalan yang bonus atau landai ya bisa dibilang tanjakan tambang ampun biasanya para pendaki menyebut jadi kalau kemari jadi kalau kemari pasti nggak perlu bawa banyak nggak khawatir pos 1 aja banyak yang jualan ya memang di setiap pos di track pambangan ini ada warung yang jual bermakai makanan gorengan dan kopi ya makanan sekedar ya kalian nggak perlu terlalu banyak membawa bekal logistik karena di atas sudah banyak warung menjajakan makanan kecuali makanan favorit kalian ya mungkin perlu kalian bawa dan harganya pun terjangkau harganya nggak jauh dengan harga dibawa ini saya berada di pos 2 yaitu pondok walang di lokasi ketinggian 2.255 ml ya semakin tinggi semakin rapat vegetasinya pos 3 pondok cemara pos 4 samarantu pos 4 samarantu ini tidak ada shelter jadi cuma pohon-pohon banyak pohon tumbang disini konon pos 4 samarantu ini sangat angker sering ada kejadian penampakan penampakan makanya kenapa dinampakan samarantu tapi alhamdulillah selama perjalanan saya lewat sini tidak ada kejadian penampakan hantu dan malam ini saya nge-camp di pos 5 pagi ini jam setengah tiga kita siap samit ke puncak gunung selamat pasukannya sudah siap tempur semoga kita selamat sampai puncak dan balik lagi dengan selamat juga dan balik lagi dengan selamat juga dan saya sampai pelawangan jam setengah 5 5 pos 9 bro gimana masih kuat kan masih 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 strong ya tetap semangat ya oke oke siap ketika sunrise muncul di pagi hari nampak indah sekali kami sudah keluar dari vegetasi jadi banyak perbatuan berwarna merah yang kita lalui dan ada beberapa batu kerikel-kerikel kecil pasir yang berwarna merah seperti seperti pecah-pecahan dari batu tersebut penampakan ini sudah biasa muncul ciri-ciri gunung berapi rata-rata di atas puncanya mendekati punca mesti tidak ada vegetasi karena tidak ada tanaman yang tumbuh di atas kadang hanya beberapa tanaman yang mampu hidup di atas seperti edelweiss nantap ya komplet disini ada plakat yang merupakan tanda bahwa disini adalah puncak gunung selamat di atas di atas ini sangat puas sangat senang kita berada di atas pancah ini karena kita bisa melihat kebesaran Tuhan sangat luar biasa ciptaannya ini kita melihat awan di bawah ada beberapa awan juga di atas di atas sini benar-benar saya merasa kecil kecil berbanding citaan Tuhan yang lainnya begitu indah begitu besar begitu megah dan gunung sumenglamat adalah bagian terkecil bagian terkecil ciptaan Tuhan yang sangat indah sangat megah beserta sekitar dan setelah saya menikmati apa yang ada disini apa yang Tuhan menciptakan disini membuatku merasa damai dan akhirnya setelah itu kami kembali turun ke bawah sebelum kembali turun ke bawah membuat foto-foto saya membuat sedikit dokumentasi untuk kenang-kenangan bersama teman baru saya dan beberapa view saya abadikan oleh foto-foto kami sampai jumpa puncak gunung selamat semoga ketemu kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih